Makan segar, ketemu segernya teh wucut, jadi nyas. Saudara memasuki hari ke-46 kampanye Pemilu Seruntak 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan safari politik. Untuk kedua kalinya, Anies menyambangi Provinsi Sumatera Utara. Tiba di bandara Dr. Ferdinand Lubantobing, Jumat pagi, Anies berkampanye di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Ketua Tangan Anies disambut Ketua Tim Kampanye Daerah Amin Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dan Ketua DPP Partai Nasdem, Bahtiar Ahmad Sibara. Anies melakukan serangkaian kampanye dan silaturahmi tokoh sebelum bertolak ke Jombang, Jawa Timur, Jumat sore. Biasanya kita berdiskusi, berkomunikasi dengan teman-teman di sekitar Medan. Kali ini kita sampai ke sisi lain di Sumatera Utara. Jadi ke Tapanuli Tengah, di Sibolga, dan nanti juga akan ke Barus. Jadi tujuannya sudah tentu untuk mendengar aspirasi, menyampaikan gagasan. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan pendukung dari sejumlah nelayan berbagai daerah. Prabowo menerima deklarasi dukungan dari Solidaritas Nelayan Indonesia. Di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo mengapresiasi dukungan yang datang dari para nelayan. Prabowo berkomitmen menjamin kesejahteraan para nelayan jika dirinya menang menjadi presiden. Prabowo juga menegaskan ia bertekad menghilangkan korupsi. Berjuang sekeras tenaga kita dengan segala kemampuan kita, segala upaya kita untuk memperbaiki hidup para nelayan kita. Itu komitmen saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia. Sementara itu capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Pondok Pesantren Tebu Irang, Jombang, Jawa Timur. Ganjar Pranowo mendapatkan sambutan hangat dari pengurus dan santri saat tiba di Jombang, Jawa Timur. Selain menemui para Kiai, Ganjar juga menyempatkan berdoa di makam Gus Dur dan Hashim Asyari, tokoh pendiri Nadatul Ulama. Usai berziarah, Ganjar mengatakan kunjungan ke Pondok Pesantren Tebu Irang, mengingatkannya akan semangat Gus Dur menjaga keberagaman. Maka selalu yang kita ingat adalah semangat kejuangan beliau dalam menjaga pluralisme binika Tundalika. Itu selalu yang melekat, bahkan tidak jarang di tempat lain pun beliau sangat dihormati. Sehingga kita generasi penerus selalu mengingat soal itu, biar kita selalu punya tingkat toleransi yang tinggi.